Panitia mengizinkan pawang hujan Raden Roro Istiati Wulandari untuk masuk sirkuit Mandalika untuk meredakan hujan deras yang sudah menggoyur MotoGP Mandalika 2022 selama sejam terakhir. Perempuan yang biasa di Sapa Rara itu beraksi dengan memutar-mutarkan pengaduk dan mangkok emas sembari merapal doa. Seharusnya, balapan dimulai pukul 3 sore. Tapi, hujan deras yang menggoyur membuat kondisi sirkuit tidak memungkinkan untuk dijajal. Hujan mulai turun pukul 2 siang atau setelah ajang Moto2 rampung. Lara sendiri sesungguhnya telah beraksi untuk membantu panitia MotoGP Mandalika sejak kemarin. Wanita kelahiran di Papua dan mengaku sebagai penganut aliran kepercayaan kejauhan ini mengatakan sudah berada di Lombok sejak 3 Maret. Ia ikut bertugas mengawal proses pengaspalan sirkuit Mandalika sebagaimana diminta dorna. Terima kasih telah menonton!